dua pasbeh ini bisa digunakan untuk pelarisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmatullahi wabarakatuh semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan diberikan kelancaran, nikmat, rezeki dan dijauhkan dari belak maupun musibah amin ya dalam kesempatan kali ini saya akan share tasbih yang paling banyak digunakan oleh klien saya untuk keperluan pelarisan nah disini ada dua tasbih yang akan saya share yang pertama itu adalah tasbih barokah dan yang kedua itu adalah tasbih asma'ul husnah nah untuk tasbih barokah ini wujud fisiknya itu seperti ini saudaraku bismillah ya tasbih ini terbuat dari kayu galih asam ya jadi secara alami itu sudah memiliki memiliki tuah energi ya namun ya tentunya itu saya maksimalkan lagi dengan ritual dan laku dirakat untuk manfaatnya sendiri itu untuk pelarisan rezeki dan ada pagar goib dan banyak lagi untuk manfaat yang lainnya yang bisa anda cari di youtube ya dengan kata kunci manfaat tasbih barokah abah ramduni lalu yang kedua itu adalah tasbih asma'ul husnah nah seperti ini wujudnya wujud fisiknya nah tasbih asma'ul husnah dari saya itu berasal dari kayu pilihan bahan kayu pilihan dan berbagai macam untuk bahannya ya karena tasbih asma'ul husnah itu lebih condong kepada asmakan yang ada di dalam tasbih ini bukan kepada bahan dari kayu tasbih ini sendiri nah itu bisa jadi semisal anda itu memahar tasbih asma'ul husnah yang anda terima itu tidak sama seperti ini yang mengingat bahannya untuk dari kayu tasbih ini itu bervariasi ya namun saya pastikan untuk kayu ini itu kayu pilihan yang secara alami itu sudah memiliki tuah nah untuk manfaatnya itu adalah untuk pelarisan rezeki dan pengasihan umum dan ketenangan hati nah lalu sebaiknya untuk pelarisan yang mana bah? ya pendapat saya pribadi keduanya itu sama bagusnya ya biasanya klien saya itu saya arahkan untuk menggunakan mustika pelarisan khusus dan kemudian saya beri amalan atau wiridan tertentu nah sebagai alat bantu wiridnya ya saya arahkan untuk memilih tasbih barokah atau tasbih asma'ul husnah nah saya mengarahkan itu ya juga melihat kasusnya itu seperti apa atau anda itu juga bisa memilih sesuai selera anda itu juga tidak masalah monggo nah saya rasa cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada saudaraku semua berkaitan dengan tasbih barokah dan tasbih asma'ul husnah nah jika anda belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe terlebih dahulu tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda selalu mendapatkan update dari channel ini dan semoga channel ini itu semakin berkembang agar bisa membantu permasalahan-permasalahan anda dan orang-orang di setar anda semua saya Abah Ramdhani pamit undur diri wa'allahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Kareem Allah Mas Saliha Sayyidina Muhammad Wa Alam Sayyidina Muhammad Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih.